Pelaku penodongan yang kerap beraksi dan mangkal di atas jembatan Ampera yang meresahkan wisatawan yang berkunjung ke Palembang ditangkap polisi. Aksi penangkapan ini pun viral di media sosial. Pelaku yakni Mardi Muhammad Saputra, pelaku. Di tangkat saat sedang duduk di bangku yang ada di pinggir jembatan Ampera, polisi yang sudah mengintai dan kepung, langsung sergap pelaku. Saat penggeledahan di badan pelaku ditemukan senjata tajam jenis pisau, menurut polisi pelaku seringkali melakukan penodongan di atas jembatan Ampera dengan target wisatawan lokal maupun dari luar kota. Biasanya pelaku beraksi dari sore hingga malam. Di reskrim Mumpolda Sungselkombes Pol Anwar Reksoe Joyo membenarkan penangkapan tersebut. Ia benar ditangkap oleh unit 1 Subit 3 Jatan Raspolda Sungsel. Pada Sabtu 10 Agustus 2024 sore hari, Ujar Anwar Senin 12 Agustus 2024. Anwar menjelaskan. Modus pelaku yakni mendekati wisatawan lokal maupun luar kota yang sedang berekreasi di ikon kota Palembang, jembatan Ampera. Kemudian mengajak ngobrol lalu menodongkan senjata tajam. Ujar Anwar, saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan kepada terduga pelaku. Ada dugaan ada pelaku lain, ataupun pihak lain yang memang ikut melakukan aksi tersebut. Jelas Kombes Pol Anwar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax